Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara embed google form di website seperti wordpress ataupun yang lainnya Kali ini saya menggunakan wordpress di web hosting gratis di 00webhost seperti ini Nah kita buka website yang kemarin saya bikin Untuk tutorial bagaimana cara membuat website gratis di 00webhost Silahkan cek di playlist ya Nah setelah seperti ini kita masuk ke bagian dashboard website utama Kita coba masuk ke website utama Sebentar Oke kita setelah muncul ini dashboard kita scroll ke bawah Kita copy websitenya Ini link websitenya Kemudian saya harus login ke halaman wordpress yang kemarin saya bikin Nah untuk loginnya itu saya copy linknya di gato.id.00webhost Kemudian saya ketik login seperti ini Oke Kita tunggu beberapa saat sampai form login muncul Saya masukkan username admin dan passwordnya sesuai yang sobat bikin ya Tidak sama seperti ini juga tidak apa-apa Oke Kemudian Setelah masuk ke bagian dashboard wordpress seperti ini Yang kita lakukan adalah kita membuat posting di bagian post atau di halaman Kita cek di menu kita pilih tambah baru seperti ini Nah kita tunggu beberapa saat Sedang loading ya Karena saya menggunakan paket data Excel untuk membuat tutorial ini Nah untuk wordpress ini saya menggunakan versi terbaru Versi 5.7 ke atas Jadi tampilan layoutnya agak sedikit berbeda ya Kalau sobat ingin menggunakan klasik di nononwebhost Harus mengakukan upgrade ke versi premium Oke Kita close Kita close dulu Popup yang muncul seperti ini Selamat datang di editor blog Oke Saya berikan judul namanya Google Form Saya ketikkan Google Form Seperti ini Kemudian di bagian editor bawah Kita lakukan shooting ke bagian HTML ya Kita klik titik 3 di atas Kita pilih HTML seperti ini Setelah ini kita masuk ke bagian Google Form Nah di Google Form itu Saran untuk embed tidak boleh menyertakan file attachmentnya Karena itu akan dianggap Violet Kita coba ya Kalau ini menggunakan attachment Di sini form be embed because make use upload wasn't Jadi tidak diizinkan Jadi kita harus merubahnya Kita harus menghapus Field upload atau attachment yang ada di Google Form Saya hapus dulu agar bisa dilakukan embed Oke kita scroll ke bawah Yang Google Form ini Saya akan hapus Agar bisa dilakukan embed pada website Atau blog Ataupun Apa di domain-domain Atau web hosting Gratis atau berbayar Oke Nah ini sudah kita hapus Kemudian saya lakukan send Kemudian saya pilih slot code embed HTML Seperti ini Saya copy Setelah di copy Kita masuk ke bagian dashboard WordPress Atau web hosting gratis ya Kita hapus Kemudian kita paste Nah setelah kita paste Kita harus melakukan update Atau save Nah ini sudah kita save Kita coba cek Apakah sudah bisa preview Oke Kita salin linknya Kemudian kita cek Apakah sudah bisa di preview atau belum Oke Kita copy Kita paste Kita cek ya Oke Ini masih belum preview ya Oke masih belum ada Kita harus melakukan edit lagi ya Kita coba cek di bagian posting Dashboard admin WordPress Kita cek dulu Kita takutnya ada Itu Apa HTML nya Dianggap spam Oke Karena di fitur blog yang terbaru itu Atau WordPress terbaru itu Tidak diizinkan untuk embed, inframe Ataupun yang lain Oke kita masuk ke editor Editor WordPress Kembali Kita cek di cover Sikan HTML Seperti ini Kita save as aja Kita save as Kita perbarui Kita tunggu Oke Sudah diperbarui ya Sudah bisa Kita cek di bagian Sebentar ada WA masuk Oke Oke Kita cek Oke kita refresh lagi Sudah bisa muncul ya Untuk Google Form nya Seperti ini Jadi sudah Google Form Sudah bisa di Embed di website Atau di blog Secara real time Dan hasilnya nanti juga akan Terposting di Google Sheet Oke sobat Sampai disini Cara membuat Google Form Embed di website Atau blog Ataupun yang lainnya Jika ada kesulitkan Silahkan kirim melalui kolom Komentar di bawah Salam Gatot ID Dan titik koma